Kecamatan Tulung Bagian dalam batang langsung diarahkan ke mata parut Sambil didorong ke kanan dan ke kiri dengan kedua kaki Hasil parutan keluar dari lubang mesin parut berupa serabut kasar berwarna putih Untuk keluar lebih cepat kami menggunakan tongkat kecil untuk mengeluarkannya Selanjutnya hasil parutan ini dipindahkan di sebelah bak perendaman Kuncup, Uzi, Sidik ambil yang banyak ya agar cepat selesai Setelah itu Mbak Xenia dan Mbak Caca yang akan menginjak-ninjak Cara tersebut agar serabut menjadi padat teman Setelah itu masukkan serabut aren ke bak perendaman Aku dan teman-teman berkesempatan langsung mencobanya Aduk-aduk permukaan air bak berulang kali supaya serabut arennya naik ke permukaan Karena serabut air ini mengandung air pati masih harus diperas menggunakan kain halus Selanjutnya serabut ini akan dilendam di bak kedua teman Agar air yang di dalam serabut habis dan menghasilkan pati Nah ini dia teman yang sudah siap diambil patinya Sebelumnya didiamkan terlebih dahulu selama 5 jam Pengendapan pati berwarna putih berada di bagian bawah air Pati akan mengendap di dasar bang Ini dia teman Bongkahan seperti batu putih ini adalah pati kualitas super hasil pengendapan Nantinya akan didiamkan lagi selama satu malam untuk proses pengeringan Langkuis yang kuis dati kawanan Bungkahan ya pati Yuk boso-boso Wah kami sangat beruntung dapat pati aren dari Pak D Terima kasih Pak D Teman ini dia tempat pembuatan mie putih alias mie soun Kecamatan Tunggung Kabupaten Klaten Tepatnya di desa Wunut dikenal sebagai sentra pembuatan mie soun teman Salah satunya milik Budemuli Langsung aja pati arennya masukkan ke dalam bak teman Biar Mbak Caca langsung mengaduknya Proses mengaduk ini agar pati yang menggumpal dapat terurai kembali Sehingga menjadi lebih lembut Ayo kuncup, kuzi, sidik Tuangkan pati arennya yang banyak ya Setelah itu dibiarkan beberapa saat agar patinya mengendap Seperti ini teman jadinya Setelah itu pati aren berubah menjadi tunial Dan sedikit kerah Kemudian dipindahkan ke bak yang lebih kecil Untuk diaduk menjadi adonan dengan takaran yang pas Pati aren diaduk merata berulang Sampai gumpalan pati larut dalam air Kemudian cairan pati dimasak ke dalam air panas di atas panci besar Tak perlu waktu lama Pati aren langsung matang dan bisa dituangkan ke dalam cetakan Hati-hati yang menuangkannya Jangan sampai tumpah Karena adonan pati aren ini panas sekali Maka dan itu biar paman saja yang mengerjakannya Teman-teman perhatikan baik-baik ya Karena ini bagian terunik dalam membuat misun Yaitu bagian pencetaknya Lihat pada lubang-lubang kecil di bagian bawah Adonan pati arennya berubah menjadi mie putih yang panjang sekali Proses pencetakan ini harus cepat teman Jadi kita harus cepat juga memasukkan wadah sengnya Mie yang keluar seperti tali putih ini Langsung rapi di wadah seng Keren kan? Selanjutnya dijemur di pelataran Biasanya mie dijemur seharian Mie yang sudah kering kemudian diangkat Mie yang telah kering terlihat menjadi putih, transparan dan kaku Nah teman Aku dan mbakku akan membuat kue dari bahan mie soun nih Namanya kue soun Pertama kita siapkan bahan-bahannya seperti Sepung terigu, telur, gula dan garam secukupnya Semua bahan dicampur dan diaduk sampai merata Ingat ya teman, aduk sampai menjadi adonan Sambil mbakku mengaduk, kami akan membuat pewarnanya terlebih dahulu Ada warna merah dari kayu secang Guning dari kunyit Sedangkan hijau dari daun pandan Pewarna makanan alami ini tidak hanya menyehatkan Tapi juga membuat makanan menjadi menarik Selanjutnya mie soun harus direbus dulu hingga matang ya teman Gak butuh waktu lama untuk merebus mie soun ini teman Sebentar saja mie sudah matang Cetakan adonannya menggunakan batok kelapa Kala sudah barulah adonan dimasukkan Pelan-pelannya jangan sampai tumpah Mie sounnya sudah matang kemudian ditambahkan di atas adonan Sepertinya sudah cukup banyak nih Sekarang tinggal dikukus deh teman Kalau bagian mengukus serahkan saja pada sidik Ini dia kue soun ala si bolang Udah gak sabar nih ingin segera mencicipinya Ayo teman-teman kita habiskan Jangan sampai gak habis loh Kasian kan mbakku sudah susah payah membuat kue ini Rasanya kue enak tenang Kalau teman-teman di rumah mau juga kue soun Mari sini main ke desaku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa